Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Isi dengan berbagai macam kebaikan Puji syukur kita Selantiasa kita panjatkan Untuk seluruh nikmat Nikmat iman Nikmat islam Serta nikmat kesempatan Bisa berkumpul dengan teman-teman baik Saudara-saudara kita Dalam melaksanakan keberbaikan Ini mudah-mudahan Bisa optimal kita lakukan bersama Doa keberkahan dan rahmat Untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sosok yang senantiasa kita rindukan Mudah-mudahan Apa yang kita lakukan Bisa menjadi bagian dari Bukti dan usaha kita Menunjukkan kecintaan Kepada beliau Kepada ajaran-ajaran Yang beliau sampaikan Alhamdulillah Ibu-ibu apa sekalian Allah pertemukan kita kembali Untuk melanjutkan kajian kita Pada pelajaran yang kita Sedang dalami Ibu-ibu apa sekalian Ini pelajaran yang merupakan Pengembangan dari Jumlah ismiyah Dalam hal bahwa Jumlah ismiyah Bisa Diperkuat dari segi makna Dengan inna Nah bersamaan dengan Penguatan dari segi makna tersebut Ada juga pengaruhnya Terhadap Cara membaca Mubtada Yang antara Sebelum ada inna Dan setelah ada inna Pada pelajaran sebelumnya Juga kita sudah menemukan Ada kata lain Ya ada kata lain yang Memiliki Pengaruh Yang sama dengan inna Di antaranya kita Sudah menemukan ada Anna Kemudian ada Lakina Itu Tiga kata yang Kita temukan Berulang Pada contoh-contoh Yang kita Amati bersama Kita akan Melanjutkan Materi kita Pada hari ini Dengan Membaca Tadribat Melanjutkan Nomor Yang Tersisa Dari Pertemuan kita Yang lalu Untuk itu Mari Mudah-mudahan Kita mendapatkan Manfaat optimal Dari kegiatan kita Ini Ibu-ibu Bapak sekalian Kita mulakan Kajian kita Dengan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Rabbana Zidna Ilman Nafian Warzukna Fahman Wasian Berahmatika Ya Arhamarrohim Ya Selanjutnya Izin kami tampilkan Tekst Tadribat Yang akan Kita Dalami Bersama Langsung Kita berikan Kesempatan Kepada Ibu-ibu Bapak sekalian Yang ingin Menunjukkan Kemampuan Pengembangan Peningkatan Kemampuannya Dalam membaca Teks Bahasa Arab Yang Tanpa Ada Syakalnya Karena Ini Adalah Bagian Yang Tak Terpisahkan Dari Latihan Dari Drill Dari Tadribat Sebelumnya Yang kita Lakukan Sama Yang kita Lakukan Sama Jadi Kita Langsung Ke Latihan Perindividu Latihan Bersama Latihan Kelompoknya Sudah Kita Lakukan Pada Pertemuan Pertemuan Sebelumnya Mari Kami undang Ibu-ibu Bapak sekalian Ya Seperti Biasa Latihan Membacanya Kita Ikuti Tiga Langkah Pokok Yang Pertama Adalah Melafalkan Apa Adanya Kemudian Yang Kedua Memaknai Memahami Makna Kemudian Langkah Yang ketiga Adalah Pendalaman Pendalaman Kalimat-kalimat Yang kita Bahas Dari Berbagai Aspek Yang Sudah Pernah Kita Pelajari Ada Ibu Sekali Ya Ya Sahabat Nomor 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 Sudah Nomor Lima Oke Nomor Tama Kita Lanjutkan Dengan Dengan Nomor Saya Pak Guru Ya Silahkan Pak Pak Bismillah Rahman Rahim Khairu Ana Wahidatan Mana Hinnu Tuhibbu Al Istaro Ka As Istaro Ka Fihadihil Rihlati Rihlati Khairu Ana Wahidatan Man Mana Hinnu Nuwidu Tuhidu Al Istaro Ka Istaro Ka Fihadihil Rihlati Khairu Ana Wahidatan Mana Hinnu Turidu Al Istaro Ka Istaro Ka Fihadihil Rihlati Khairu Ana Wahidatan Mana Hinnu Turidu 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 Fih Al Istaro Ka Fihadihil Rihlati Khairu Ana Wahidatan Mana Mana Hinnu Tusit 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 Ilah Al Istaro Ka Fihadihil Fihadihil Lih Lati Oke Baik ya Dari segi maknanya bagaimana Itu Kata-kata tersebut Kalau dikenali Kalau dikenali Satu persatu bisa ya Pak Ya Baik Coba kita lihat ya Kita lihat posisi Dari Tadribat ini Polisi dari Tadribat ini Konfirmasi dulu ya Konfirmasi sebentar ya Mudah-mudahan pemahaman kita sama ya Konfirmasi sebentar Nomor 6 ini Ungkapan pokok pada nomor 6 ini Kalau dalam pemahaman Pak Bambang ya Dalam pemahaman Pak Bambang Sudah kita temukan di Contoh Contoh pada teks pokok Atau belum Pak Bukan 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 Maksud saya dalam Dalam ini Dalam pemahaman Bapak Soal itu nanti gak Maksudnya Apakah Bapak Seperti Sudah sih Kita pernah sampaikan Tapi maksud saya Apakah dalam ingatan Bapak Atau dalam pemahaman Bapak Bahwa Tekst ini kan ada kalimat Yang ada di nomor 6 Tadribat ini Bapak ada Ada merasa bahwa Ini adalah Pengembangan dari Contoh latihan Bukan contoh latihan ya Dari contoh Yang sudah ada Di dalam teks pokok Merasa begitu Atau tidak Itu Itu aja dulu Ininya Konfirmasinya Ya Pak Bu Kenapa Ini Oke Bagus ya Oke Bagus ya Kalau demikian Berarti ya Kalau demikian Berarti Kita mari Rujuk dulu Ke teks pokok Supaya Jangan Terlalu jauh Gitu Misalnya Yang saya rasa Terlalu jauh Ini adalah Yang ini nih Bapak tadi Bacanya apa Pak Boleh lihat Layar Bapak Iya 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 Tadi Bapak Bacanya bagaimana Tadi baca Manahinnu Nah itu dia Apa yang Bapak Pahami Ketika itu Dibaca Manahinnu Sangat Bacanya bagaimana Bacanya bagaimana Target kita Bapak Bapak memahaminya Apa Makna Ungkapan tersebut Gitu Dengan Cara Membaca Seperti Tadi Itu Sangat Ingin Sangat Ingin Baik Baik Jadi Makna Lengkapnya Bagaimana Salah Ringkari Itu Bermakna Sangat Ingin Ya Oke Bagus Ya Oke ya Terus Yang ada Baris pertama Yang ada Dalam Kotak Itu 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 Maknanya Apa Tuh Ibu Tuh Ibu 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 Terus Yang Saya Lingkari Bapak Mohon Maaf Itu Bapak Pakai Ilmu Atau Main Tebak Tebakan Aja Begitu Di Kamus Satu ini Jadi sangat Ingin Bang Guru Coba Boleh Dilihat Yang Sangat Ingin Itu Yang Mana Coba Pak Mana Halapan Berapa Bapak Di Teksnya Itu Bang Guru Di Teksnya Itu Maksudnya Bagaimana Oh Di Kamus Ini Ya Salam Salam Ya Marahin Saya Dilih Ini Penggul Di Aplikasi Penggul Jadi Bu Nggak Lihat Di Oke Jadi kita Pastikan Bahwa Bapak Tidak Menemukan Sangat Ingin Itu Bukan Dari Buku Ya Yang Menggabungkan Itu Bukan Dari Buku Ya Ya Oke Baik Oke Ibu Ibu Nah Bapak Sekalian Ya Kita Memanfaatkan Alat Bantu Seperti Kamus Elektronik Kemudian Link Terjemah Dan Sebagainya Tentu Bermanfaat Pastinya Ya Pastinya Bermanfaat Namun Tidak Ada Ruginya Kita Menggunakan Pemahaman Yang Tadi Sudah Dipahami Bahwa Nomor 6 Itu Adalah Itu Ya Nomor 6 Itu Adalah Pengembangan Dari Itu Ya Coba Lihat Pak Bambang Nomor 4 Dari Teks Pokok Yang Sudah Kita Miliki Silahkan Pada Waktu Itu Pada Waktu Kita Mempelajari Bagian Ini Apa Yang Bapak Sudah Dapatkan Itu Yang Sudah Dapatkan Bapak Mohon Maaf Bahasa Sederhananya Coba Baca Nomor 4 Coba Khairu Ana Wahidatan Ini Saya Disini Masih Malah Innu Tuhibbu Istaroka Pihal Pihalihil Wihrati Baik Ya Baik Baik Ya Sebentar Dulu Oke Baik Kita Simak Kembali Ibu Bapak Sekali Ya Nomor 6 Ini Tadi Kita Sampaikan Bahwa Nomor 6 Ini Ya Begitu Juga Tadribat Yang Lain Terlibat Yang Lain Nanti Ini Adalah Merupakan Pengembangan Lebih lanjut Dari Contoh Contoh Yang kita Dapat Pada Tekst Poko Pada Pertemuan Kita Yang Lalu Teringat Bahwa Ada Ada Buros Yang Mendapatkan Bagian Untuk Membaca Nomor Empat Ini Boleh Buros Dibaca Ulang Untuk Membantu Pak Bambang Bisa Lebih Mudah Membaca Tadribat Nomor Enam Silahkan Buros Nomor Empat Ya Baik Buros Ini Setelah Kata Wahidatan Ada Kata Apa Disitu Ibu Itu Satu Kata Atau Lebih Ibu Lebih Oke Persisnya Atau Pasnya Kalau Lebih Dari Satu Itu Berapa Kata Dua Yang Pertama Apa Min Yang Kedua Apa Hunna Hunna Ini Ibu Kenali Sebagai Kata Apa Bu Kata Ganti Bahas Harapnya Domir Ini Hunna Ini Domir Untuk Mufrot Apa Untuk Jama 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 Ini Untuk Muzakar Atau Untuk Mu'annas Mu'annas Dengan Demikan Hunna Ini Adalah Domir Mu'annas Jama Begitu Ya Dalam Konteks Nomor Nomor Yang Kita Bahas Nomor Empat Domir Hunna Yang Tadi Dipahami Mu'annas Dan Jama Tersebut Disini Merujuk Ke Kata Apa Menggantikan Kata Apa Disitu Kan Dia Domir Bisa Seperti Seperti Kata Ganti Dalam Bahasa Indonesia Menggantikan Kata Apa Ini Dalam Konteks Ini Kata Sebelum Kalimat Sebelum Iya Kata Apa Disitu Kita Lihat Di Nomor Tiga Nomor Tiga Apa Nomor Tiga Coba Dibaca Kita Baca Sama-sama Supaya Dapat Konteksnya Kala Al-Muthir Yajibu Alaikum An-Tashtarik Fihah Walak Kinnak Talibati Lam Yusmah Lahunna Bil-ishtiroki Fihah Lian Namunna Mas'gulah Bi-a'malin Ukhra La Taqillu Ahammiyatuh Sudah Sudah Bisa dipahami Hunna Merujuk ke Kata apa At-Tolibati Iya Merujuk ke At-Tolibati Jadi Ungkapan Min-Hunna Kalau kita Tidak Menggunakan Domir Maka Min-Hunna Bisa Semakna Dengan Ungkapan Apa Min-Natalibati Iya Bagus Jadi Ungkapan Ini Ghoiru'anna Wahidatam Min-Hunna Bisa Bermakna Ghoiru'anna Wahidatan Min-Natalibati Kalau Begitu Kira-kira Apa Bahasa Indonesia Wahidatan Min-Natalibat Salah Salah Satu Dari Apa Namanya Para Murid Salah Satu Jadi Bukan Khotok Wahid Salah Seorang Salah Seorang Iya Salah Seorang Salah Seorang Mahasiswi Salah Seorang Mahasiswi Kalau Misalnya Kalau kita Geser Sedikit Ya Salah Seorang Mahasiswa Bagaimana Kira-kira Wahidatam Buros Ya Min-Hun Yang Kayak Tadi Wahidatan Min-Natalibat Wahidatan Eh Wahidatan Min-Min Min-Hunna Dari Itu Ini kan Kita geser Dikit Salah Seorang Mahasiswa Min-Hunna 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 Ketika Marpuh Mansub Bagaimana Wahidin Min-Hunna Jadi Goy-Hunna Gimana Jadinya Goy-Hunna Wahidin Min-Hunna Min-Hunna Iya Apa Faktornya Jadi Wahidin Wahidin Itu kan Menyesuaikan Dengan Itu Gimana Menyesuaikan Dengan Wahidin Dengan Apa Tuh Isim Wahidin Dinnya Itu Loh Oh Wahidin Wahidin Wahidah Wahidah Ketemu Goy-Hunna Goy-Hunna Wahidin Iya Ini Kalau dalam Teorinya Belajar Itu namanya Golat Golat Zalal Golat Atau Zalal 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 Itu kalau dalam Bahasa Bahasa Inggris Mistake 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 Bukan error Kalau error Itu Kalau error Itu dalam Bahasa Ininya Bahasa Arab Itu Khotok Dalam Arti Ini Secara Bahasa Kalau Mistake Itu Terjadi Karena Lupa Sekilas Lupa Sejenak Tapi kalau Error itu Karena memang Gak tau Gak tau Begitu Dan Sering terjadi Kita kalau Gak disadarkan Kita gak akan Perbaikinya Gitu Kalau Namanya Zalal Golat 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 Zalal Kalau bahasa kita Itu Keselio Katanya Lidahnya Keselio Oke Baik ya Mudah-mudahan Nanti Pak Bandang Pak Bambang Dengan demikian Akan Terbantukan Untuk Menuntaskan Latihan Membaca Nomor Yang Keenam Silahkan Pak Bambang Ya Bismillahirrahmanirrahim Boleh ya Mohon maaf Pak Bambang Kita tambah Dosisnya Pak Buros Mohon berkenan Buros Supaya menjadi Perhatian Untuk kita Semua Terutama Pak Bambang Silahkan Pak Buros Nomor 4 Oke Coba Sekarang Dicicil Perpotong Bacanya Iya Gaira Anna Wahidatan Minhuna Tuhibbu Al-Istihroka Si Nadi Hirlik Nadi Oke Bagus Nah sekarang Mudah-mudahan Memberi banyak Bantuan Untuk Pak Bambang Mengulangi Seperti Yang Bu Ros Tadi Baca Selebihnya Itu Adalah Usaha Pak Bambang Untuk Mengembangkan Kreatifitasnya Dengan Kalimat-kalimat Berikutnya Silahkan Pak Bambang Baik Bambang Wahidatan Minhuna Tuhibbu Al-Istihroka Wihadihil Rihlati Oke Pak Bambang Mohon berkenan Melihat layar ya Nanti Ini sekali lagi Bu Ros Akan membaca Kalau gitu Nggak usah balik Ke nomor 4 Ya Bu Ros Nanti Balik lagi Kesana Sampai disini Lupa lagi Nah Ini ya Pak Bambang Perhatikan Ini nanti Bu Ros Akan membacanya Seperti apa Pak Bambang Ikutin aja ya Ini bukan Sholat nih Kalau Kalau sholat kan Pak Bambang Jadi imam Kalau ini Belajar baca Ada dua bagian ya Perhatikan Nanti Pak Bambang Membacanya Seperti yang Ibu Ros Baca Silahkan Bu Ros Iya Sudah terdengar Dengan jelas Pak Bambang Ya Baik Baik Silahkan Ukhoyro Alistirah Pak Bambang Tadi nyimak Nggak Kayaknya Maksudnya Mungkin beda Pak Bambang Tadi Pak Bambang Mendengar Menyimak Bu Ros Itu Roknya Fathah Pak Bambang Pak Bambang Fathah Guru Oh iya Kalau begitu Bagaimana bacanya Tadi Bapak Maksudnya Bapak Pak Bambang Yang luar Doma Alistirah Ya Yang awal Alistirah Yang awal Yang awal Khoyro Khoyro Ya Udah benar Oke Udah Khoyro Alistirah Bukang Iya Bukang Gimana Iya Oke Silahkan Silahkan Baca Alibur ya Iya Khoyro Khoyro Malik lagi Bapak Masih Itu Masih Ke U Perasaan Khoyro 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 Ya Itu Jangan Rancu Bagi Khoyro Yang Yang Bapak Pasti ini Yang mana Khoyro Oke Ya Khoyro Alistirah Ya Silahkan Dibaca lengkap Khoyro Ana Wahidatan Oke Perhatikan lagi Perhatikan lagi Perhatikan lagi Sekarang Perhatikan Buros Baca Ya Perhatikan Kata berikut Ini Nunnya Bertasdit Atau Tidak Ana Cepat Pabambang Ulangi Ana Ana Oke Sekali lagi Buros Ana Buk Pabambang Ana Oke Baik Ya Silahkan Secara lengkap Sekarang Khoyro Ana Wahidatan Minhunna Tuhibbu Alistirahka Fih Fihadihil Rihlata Rihlati Terus Ya Terus Terus Ghoiru Ghoiru Ana Wahidatan Minhunna Tuhidu Tuhidu Alistirahka Fihadihil Rihlati Oke Baik Ghoiru Ana Sebentar Sebentar ya Ini Kata Terletak Setelah Tuhibbu Ini kan Tidak ada Syakalnya ya Itu Mengindikasikan Apa Ibu Bapak Sekalian Sudah 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 Kita Cek ya Apakah itu Tuhidu Seperti yang Pak Bambang Ngucapkan Atau Ada Ada Cara Lain Lagi Apakah Di Dekat Dekat Sini Gitu Atau Karena Udah Jauh Gitu Udah Jauh Udah Jauh Ya Kalau Nggak Ada Dekat Dekat Sini Susah Dipanggil Harus Ada Yang Manggil Harus Ada Yang Manggil Kalau Bu Ros Apa Yang Teringat Kalau Ada Tulisan Seperti Itu Dulu Kita Bacanya Gimana Ya Waduh Apa Bu Ros Tawaduh Kalau Bu Nuri Sama Tawaduh Kalau Bu Yana Tawaduh Waunya Panjang Gitu Tawaduh Tawaduh Waunya Panjang Gitu Kajit Kasdit Tawaduh Gitu Iya Kalau Pak Waduh Iya Berarti Tiga Orang Menang Suaranya Dibandingkan Cara Mayoritas Iya Karena Ini Hasil Pemilihannya Adalah Tiga Orang Memilih Tawaduh Satu Orang Memilih Tawiduh Satu Orang Milih Tawaduh Ini kan Mawadah Mawadah Dalam Ayat Al-Quran Itu Kalau Kita Pernah Ya Waduh Lazi Nakafaru Ya Waduh Lazi Nakafaru Ada Itu Dalam Ayat Al-Quran Kalau Kita Itu Bisa Dijadikan Sebagai Penguat Untuk Peneguh Silahkan Pak Bambang Dipakai Hasil Pemilihan Singkat Tawaduh Tawaduh Bukan Tawaduh Tawaduh Bu Yana Tawaduh Dijadikan Tawaduh Nah Kalau Yang Tengah Ada Tiga Huruf Begini Terlihat Ya Ada Tiga Huruf Terlihat Lalu Tengah Tengah Yang Bertas itu kan kalau pola fa'ala 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 itu madin itu madin sementara ini kalau lihat contoh ini kan mudori ini karena apa karena atasnya pakai mudori bawahnya semua pakai mudori iya oke silahkan pak terus yang bawahnya begini khairu khairu anna wahidatan minhunna turidu al istiraka fi hadihir rihlati khairu anna wahidatan minhunna turidu 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 ya turidu turidu al al istiraka fi hadihir rihlati oke baik coba fokus ke sini ya pak bambangnya nah coba yang saya beri tanda saja yang dibaca turidu 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 al istiraka al istiraka fi hadihir rihlati iya baik apa yang menjadi dasar pertimbangan untuk konteks ini pak bambang membacanya al istiraka bukan al istiraku bukan pula al istiraki kira-kira apa pak oh ini ada ada fi nah itu dia kan jadi menarik tuh ada fi setelahnya tetap al istiraka seperti yang sebelum-sebelumnya tidak ada fi apa itu yang menjadikan ilmu sehingga walaupun ada fi tetap dibaca al istiraka al istiraka al istiraka al istiraka ya pakai standar aja maksud saya itu standar itu kalau kita sudah tahu harpujar kalau kita sudah tahu harpujar ya standar majrur itu kasroh walaupun kan tidak semua majrur itu tandanya kasroh tapi minimal gitu ya minimal nanti kalau kita ada jar majrur kasroh itu paling tidak kita berarti pegang itu kita pegang prinsip umum nanti memang ada kata seperti yang pernah kita bahas ya al istiraka al istiraka yang sorit ketika majrur itu tanda jarnya itu patah tapi ya tentu kita bisa jelaskan begitu kan baru kita memuncurkan itu kalau belum bisa seperti itu tidak menemukan seperti itu ya kan pakai standar saja setelah harpujar majrur dan tanda jar yang paling pokok itu kasroh itu aja kita biasakan lah itu ya tapi mungkin ya kalau dalam kondisi sedang galau pikiran gitu ya jadi konsentrasinya juga ikut itu ya ikut berkurang jadinya bisa jadi begitu sebagai akibatnya harpujar yang terlihat terlihat jelas begitu jadi nganggur dia kasihan hilangan kerjaan kerjaan harpujar menjarkan tapi karena kita kurang konsentrasi jadi kita gak kasih kerjaannya nganggur dah dia ibu-ibu apa sekalian kata sebelum kalau ibu Yanah menduga cara bacanya bagaimana ini yang mana yang mana iya yang itu yang sebelum yang ini tar gobu iya ibu Yanah bacanya gimana tar gobu pak iya iya tar gobu iya baik kalau pak ibu tar gobu tar gobu ibu tar gobu tar gobu ibu istirahat ibu tar gobu kalau pak bambang tadi ini ini pak bambang istirahat istirahat bukan sebelong fi mungkin kita baca yang itu kita tadi baca sebelum ibu bambang tiuribu 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 bambang tiuribu coba tiuribu waksatnya yang dibaca iya murahnya nggak berapa itu ada yang dibaca teliti Ya coba perhatikan ya Ini ada Ta, ada Ro, ada Bin Ada Ba itu Targobu Gobu ingin Oke silahkan Targobu Gwairu Gwairu Anna wahidatan Min hunna Targobu Wih al-istiroki Wih hadihil rihrati Oke terus Gwairu Anna wahidatan Min hunna Targobu 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 Istiroki Hadihil rihrati Oke baik Terima kasih Pak Bambang ya Untuk usaha dan kesabarannya Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kita ke depannya Berikutnya setelah Pak Bamba Untuk nomor Ya oke silahkan Bu Suryana Nomor tujuh silahkan Assalamualaikum ya Allah Assalamualaikum 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 Bismillahirrahmanirrahim Tolal mudirul Lit 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 Tolibati Kaanaki Turibina Antastariki Fiha Begitu Pak Guru Masih ada Setelahnya itu masih ada Oh ini semua baca lagi Enggak maksud baca yang tadi Lanjut aja dulu Lanjut aja dulu Qolal mudirulit Lit 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 Oliba Lit Oliba tikaanaki Tuhibina Antastaroki Piha Qolal Mudirul Mudirulit Tolibati Kaan Kaanaki Tuhadina Antastaroki Piha Qolal Mu Qolal Mudirulit Tolibati Kaan Naki Ter Ter Gobina Gobina Tuhab Fih Fih An Tastariki Piha Qolal Mudirulit Lid Tolibati Kaan Kaanaki Anaki Kaanaki Tastariki Tastariki Inna Antastariki Piha Sudah Pak Guru Sudah bisa kalin aja Masih aja Silahkan Silahkan Bu Ya itu ya Kalau Sebentar ya Sebentar dulu Karena Sebenarnya Yang harus Dibenahi Itu Apa yang ada Dalam pikiran Dan di hati Kita Sebenarnya Itu yang Itu yang menjadi Kunci itu disitu Di hati dan pikiran Kita Kalau di mata Itu kan Benda yang sama Akan terlihat Berbeda Dari segi Indah Atau tidak Indahnya Ketika Dilihat Oleh Dua orang Yang Perasaannya Sedang Beda Jadi Yang Utama Itu adalah Mengulang Ulang Ini Mengulang Ulang Tanpa Ada syakal Itu Sebenarnya Tujuannya Kesana Supaya Kita Tanamkan Dalam hati Dan pikiran Oke Dipersilahkan Bu Ya Kita Setelah Seperti Biasanya Tiga langkah Pokok Yang pertama Tadi sudah Bisa Melafalkan Melafalkan Huruf demi Huruf Walaupun Ada yang Perlu diperhatikan Tetap Ada panjang Pendeknya Yang Kurang Kurang Terlihat Kemudian Bagaimana Cara Melafalkan Kata Yang Diawali Alip Lam Itu Itu Diperhatikan Kemudian Bagaimana Melafalkan Kata Yang Bertasdit Atau Bukan Itu Yang Perlu Diperhatikan Namun Sebelum Melangkah Pada Tahap Tersebut Pada Membaca Dengan Yang Dengan Tepat Dengan Pas Mari Dari Segimakna Dari Segimakna Apa Ada Kata Ungkapan Yang Belum Terpahami Sudah 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 Ada Semuanya Sudah Mengerti Iya Oke Bagus Pengertiannya Iya Silahkan Kalau Mau Dikonfirmasi Yang Sudah Ibu Pahami Apa Kalau Ada Keraguan Silahkan Guru Berkata Kepada Murid Guru Berkata Kepada Murid Yang Bermakna Guru Yang Mana Ibu Mudir Jadi Ibu Memahami Al-Mudir Itu Guru Ya Ini Direktur Ya Mudir Oke Terus Jadi Apa Mananya Guru Kala Berkata Mudir Mudir Berkata Guru Itu Direktur Lead Tol Ini Siswa Siswi Libati Siswi Mudir Berkata Kepada Ini Tolibati Kepada Siswi Oke Terus Keanaki Sesungguhnya Itu Biasanya Di Perjemahkannya Iya Berarti Ibu Tidak Itu ya Tidak Mencermati Atau Tidak Memberikan Perhatian Pada Kehadiran Kaf Di situ Ya Itu Jadi Ada Makna Yang Berbeda Kalau Ana Saja Dengan Keana Apa Bu Nuri Kalau Keana Kalau Seakan Akan Melihat Di Kamus Belakang Iya Seakan Akan Atau Bahasa Kita Apa Yang Serupa Yang Semakna Dengan Seakan Akan Apa Sepertinya Sepertinya Apa Lagi Seolah Iya Seolah Apa Lagi Murid Seolah Apa Lagi Seolah Seolah Akan Kayaknya Kayaknya Bahasa Hari-harinya Kayaknya 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 Bukan Miskinnya Kayaknya Kayaknya Rupa-rupanya Rupa-rupanya Roman-romanya Roman-romanya Itu ya Jadi Beda ya Bu Bu Sur Antara Anna Dengan Ka Anna Terus Lanjut Apa Mananya Turidina Ingin Ya Terus Ingin Ikut Parsitipasi Sihak Di dalamnya Parsiti Ya Silahkan Partisipasi Jadinya Kalau Disambung Jadi Guru Berkata Kepada Murid Kenapa Guru lagi Tadi katanya Udah kan Udah Bu Yana Tinggal Baca Lagi Kan tadi Udah Ya Silahkan Dibaca Baca Baca lagi Yang Dibawanya Bukan Kan Kita katakan Tadi kan Kita Tiga Langkah Pertama Baca Aja Dulu Yang penting Ada Bunyi Yang kedua Yang kedua Kita pahami Maknanya Langkah Ketiga Ini Pemantapan Dan Pendalaman Ayo Itu Sekarang Ini baca lagi Apa Omong apa Ini saya Lupa Jadinya Baca Dengan Pemantapan Baca Dengan Pemantapan Bismillah Rahman Rahim Alal Mudiru Lid Tolibati Ka An Naki Turidina An Turidin Antas Tariki Pihak Rahim Roknya Nggak panjang Dikataan Tastariki Rahim Roknya Nggak panjang Tariki Tariki Gitu Tariki Antas Tariki Iya Antas Tariki Tanya Sekarang Yang panjang Tariki 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 Aduh Nggak ada Matobi Juga dia mau saya dibahas kolal mudiru lit to libati ka anaki tuhib tuhib bina an an tas tariki pihak kolal mudiru lit tolibati ka anaki tuad dina an tas tariki pihak kolal mudiru lit tolibati ka anaki targobi targobina pihak pih antas tariki pihak pihak tariki pihak kolal mudiru lit lit tolibati ka anaki tas tolibat tolibat lina antas tarik tas antas tariki pihak iya oke alhamdulillah terima kasih bu yana terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pak guru oke baik ada yang ingin di konfirmasi yang perlu kita bahas lebih lanjut ibu ibu pak sekalian dari dua seperti nya dengan melihat ketersediaan waktu yang kita miliki dua ini sudah padat ya dua ini sudah padat padat ya ini terlihat ya pentingnya kita untuk memanfaatkan pengalaman sebelumnya untuk membangun kemampuan baru ya memanfaatkan pengalaman materi yang sudah kita kaji untuk memahami materi lanjutnya apakah ada ibu ibu pak sekalian yang kita bisa dalami lebih lanjut mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan bentuknya boleh pertanyaan boleh komentar boleh apa saja ya silahkan apa yang ibu-ibu bapak kalau ada yang ingin disampaikan kalau tash taku ilah itu artinya maksudnya apa sinonim ya sinonim itu sinonim ya artinya kalau itu kan targobufi ada lawannya kayak targobuan ya eh ala pangan tuh targobuan apa ala targobuan ya yang oh iya kalau kalau itu rogibaan rogibaan beneran berarti bukan rogibaan kalau ini tas taku ini tidak tidak punya begitu tidak dia tidak punya hanya tetap aja tas taku ilah saya gak punya selain itu ya contoh sebuah kata yang maknanya bertolak belakang 180 derajat karena pasangannya yang berbeda ada ada juga sih tawabah ala ya ya tubuh gak gak sampai bertolak belakang sih gak oh yang kepadanya aja kepada Allah yang ngerima atau yang ini yang memberi ya yang ngerima atau yang memberi bedanya ya 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 tubuh ala ya tubuh ilah ya oke boleh itu juga boleh kita anggap seperti itu ya menerima taumat tapi itu kan gak memberi ya meminta itu ya meminta ya untuk Allah yang memberi kan memberi kalau itu rogibaan itu berapa untuk mudari juga sama itu ada tasrib secara standar ya madennya ada mudarinya ya masdarnya juga bisa amernya bentuk sifahnya juga bisa kalau ini Pak Guru ada lagi yang laisa itu bisa di itu juga Pak Guru tas bisa di tas ini laisa itu tidak lengkap cuma laisat aja ya laisa melaisat ya artinya tidak semua bentuk bisa ya karena memang kan secara nalar juga karena juga gak pas kan misalnya untuk amr aja misalnya gimana kan untuk mudarinya gimana kan gak lengkap kalau untuk yang madin ya bisa semua domil bisa untuk semua domil semuanya bisa ya jadi untuk madin aja tasrib lugawinya yang bawah itu bisa kan ada lasta kan ada lasta lasta ada pernah ada ilahi lastulil lastulil yang cair itu baik itu ya ibu-ibu apa sekalian baik alhamdulillah ibu-ibu apa sekalian kita sudah tuntas dengan dua nomor tadribat untuk hari ini banyak hal yang bisa kita perkuat kemudian kita juga berkreativitas dengan mengembangkan pola sama dengan kata-kata yang baru mari kita syukuri bersama nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan hamdallah alhamdulillah subhanallah terima kasih terima kasih sama-sama sama-sama terima kasih